front derailer atau FD dia ada dua model ini yang dinamakan FD top swing ayunan atas kunciannya di bawah yang satunya FD downswing ayunannya ini di bawah kunciannya di sini di atas jadi yang kita mau setting ini FD nya top swing ayunan atas dia memakai crankset yang menggunakan tiga chainring FD nya itu harus yang panjang ada juga yang menggunakan chainring setting dua dia menggunakan FD yang lebih pendek pertama-tama setting FD itu kita harus ini ada plastik kita harus paskan ini nya ini yang paling bagus tapi kalau mau di naikkan pun ke atas sedikit masih bisa seperti ini ini ukuran maksimal maksimal tinggi kalau lebih pada ini hasil perpindahan itu dia tidak akan smooth atau bagus atau lembut perpindahannya jadi ini yang paling tinggi untuk maksimalnya yang pasnya ini tadi ini yang paling sip selanjutnya kita harus mempaskan yang ini ini harus sejajar sama chainring ini kalau seperti ini ini tidak akan bagus perpindahan dan tidak akan normal kita harus paskan seperti ini kalau ini sudah pas baru kita kunci disininya ini kita kunci sekuatnya setelah di kunci kuat tadi kita akan lihat posisinya apa sudah benar oke ini sudah termasuk sekarang posisi dari atas Hai hadiah sudah rata Hai orang posisinya sudah rata Hai selanjutnya kita harus mengetahui ini ini baut Hai ini tulisannya dan satunya ini low ini tulisannya fungsi dari law ini untuk menahan rantai yang paling bawah agar tidak jatuh ke bagian BB oke bottom bracket bawah ini nice Coba kita putar dia akan terus ke sini kalau kita kendurkan dia akan masuk ke dalam fungsi lain dari baut law ini dia untuk pengukuran kepasan rantai agar rantai ini tidak menyentuh bagian ayunan ini kita harus meletakkan di hampir-hampir barat bagian sini tujuannya apa agar pas kita lagi perpindahan naik atas untuk menurunkannya dia mudah ini harus kita paskan ini masih lumayan jauh jaraknya kita kasih kendur oke sekarang sudah ya saya coba putar apa nyentuh hati tidak dia sudah tidak menyentuh dan rantai ini harus kita posisikan di gear depannya gear paling kecil belakangnya pun gear yang paling kecil kalau sudah ini pun tidak menyentuh ke sini bagian sini sekarang kita kunci ininya sekencang-kencangnya ini tarik serencangnya sudah habis kencang sehingga kita kunci sekuatnya boom oke sekarang kita pindah ke baut Hai yang fungsinya untuk menahan rantai ini tidak jatuh ke kita keluar dari chainring sekarang coba kita pindah dulu giginya kita pindah ternyata di gear tangan atau gear 2 nya dia masih nyentuh coba kita naikkan lagi kenapa seperti ini yang harus kita setting lagi adalah kita harus mengencangkan tali shifter ini bagaimana caranya kita pindah ke atas ini ya yang harus kita pencangkan mutarnya mutarnya berlawak berlawanan arah jarum jam oke dirasa cukup coba kita pindah ke bawah lagi coba kita putar apa masih nyentuh nah dia sudah lepas tidak nyentuh lagi rantai ini ke bagian ayunan FD ini coba kita naikkan ke atas di atas masih ada sedikit untuk jadi harus kita lakukan adalah kita kita kencangkan lagi yang seperti tadi dua atau tiga putaran kita ambil tengah kita putar lagi oke cukup pindah ke bawah oke kita putar lagi naikkan nah dia sudah lepas nah apa itu yang bunyi yang bunyi itu kita kelebihan inner kabel bentuk ke bentuk ke armnya bentuk bentar coba kita tekan di shifter dia masih ini ada pergerakan ini harus kita kunci baut baut high nya baut H putar kencangkan karena kalau ini kita biarkan nanti rantai ini bisa lepas dari piringan ini nice jadi ini harus kita kencangkan oke coba kita tekan shifter sudah dia tidak gerak kalau kita pendurkan nah jadi ini harus kita kencangkan biar pas kita lagi ketek shifter nya dia tidak gerak sebagai pembatas agar rantai tidak keluar dari chainring yang paling besar coba perhatikan ininya batasnya dari jarak ayunannya ini ke rantai harus ada spasi seperti ini kalau lebih dia bisa rantai ini bisa lepas dari chainring yang paling besar ini tapi kalau dia terlalu mepet akhirnya rantai ini bisa nyentuh sini atau bisa juga tidak bisa naik naik ke atas coba kita putar lagi turun naiknya kalau dia sudah rapi seperti itulah cara penyetelan FD atau Front Drailer bagi yang merasa belum paham atau belum mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar bawah terima kasih terima kasih